Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 170 lagi yaitu bagian B Bacalah cerita mobil pelintas waktu bagian pertama kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya Nah ini ada gambar sini monita sedang melihat mobil di luar ada mobil pelintas waktunya Nah ini dia kita baca teks bersama-sama mobil pelintas waktu Saat itu adalah malam yang cerah ketika monita membaca novel barunya di ruang tidurnya Tiba-tiba sebuah kilatan hijau di luar ruangannya Nah tiba-tiba dia melihat kilatan hijau di luar ruangannya Monita membuka tirai dari jendela kamar tidurnya Tiba-tiba dia merasa kaget ya Cahaya hijau terang sebenarnya datang dari sebuah mobil terbang Monita panik Dia kemudian pergi keluar ruangannya untuk mencari orang tuanya Jadi look for ini tidak melihat untuk ya mencari Tetapi tidak ada di rumah Tidak ada seorang pun di rumah ya Dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi keluar Halo kata monita perlahan Dia berpikir berbisik dalam hati ya Siapa sih yang ada di dalam mobil tersebut Tidak ada jawaban Monita mendekati mobil A. Teriak si monita ketika pintu mobilnya tiba-tiba terbuka Monita melihat ke dalam mobil tetapi tidak ada orang di sana Kemudian dia mendengar mobil tersebut berkata Masuklah Monita terkejut Ya Dia Suara mobilnya sekali lagi Masuk monita Masuklah Didorong oleh rasa curi keingin tahuan ya Monita kemudian masuk ke dalam mobil Mobil itu bukanlah mobil biasa Ini terlihat luar biasa ya Rumit Mobil itu terlihat rumit Ada banyak tombol yang warna-warni pada panel dashboardnya Satu tombol merah besar terletak di tengah-tengah panel Panel dashboard maksudnya ya Tekanlah tombol merah untuk memulai Kata si mobil Monita terkejut Tetapi dia tidak takut Kemudian dia menekan tombol merah tersebut Setelah monita menekan tombol merah Mesinnya mulai hidup Kencangkan sabuk pengaman Kata si mobil Kemudian ada pemberitahuan di layar Monita mengencangkan sabuk pengamannya Mesinnya mulai menggas ya Dan bergerak secara perlahan Setelah beberapa meter Mobil itu mulai bergerak Bergerak lebih cepat Kemudian Mobil itu terbang Monita berteriak Dia ketakutan Tetapi juga Bersemangat Bersemangat Ketika si mobil Sudah terbang Sebuah cahaya hijau Terang Mengelilinginya Mobil itu bergerak Sangat cepat Monita Merasa pusing Dan kemudian Semuanya menjadi gelap Nah itu dia Untuk Tekstnya Kita lanjut pada Pertanyaannya Nah disini Untuk Worksheet 3.11 Kita coba jawab Nah ini dia Nomor 1 Apa yang Si monita lihat Di luar rumahnya Ketika dia sedang Membaca novel Barunya Yaitu sebuah Mobil terbang Kemudian Nomor 2 Apa yang terjadi Terhadap si mobil Ketika Monita mendekatinya Ya mobilnya Apa namanya Pintu mobilnya Tiba-tiba Terbuka Kemudian yang nomor 3 Seperti apa Interior Mobil tersebut Nah mobil itu Seperti Nah ini dia Banyak Tombol-tombol Warna-warni Di dashboard Panelnya Satu Tombol Merah besar Terletak Di tengah-tengah Panel Nomor 4 Apa Yang si monita Lakukan Untuk Menghidupkan Mesin mobil Tersebut Nah dia Dia menekan Tombol Berwarna Merah Kemudian Bagaimana Mobil tersebut Bergerak Nah Mobil itu Bergerak Sangat Cepat Atau bisa juga Kalian Buat Mobilnya Perlahan Pertama Kemudian Sangat Cepat Nah nomor 6 Ini tergantung Dari pilihan Kamu Apa Pertanyaannya Jika kamu Adalah Si monita Apa Kira-kira Perasaan Yang kamu Rasakan Ketika Kamu tiba-tiba Melihat Sebuah Mobil terbang Berada Di depan Rumahmu Nah ini Tergantung Perasaan Kamu ya Kalau kamu Pemberani Tentu Tidak akan Takut Tapi kalau Misalnya Kamu tidak Tidak Pemberani Mungkin bisa Jawabannya I will Feel Scared Saya Mungkin Akan Merasa Ketakutan Ya Saya Mungkin Akan Ketakutan Nah itu Dia Worksheet 3.11 Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Sampai Jumpa